Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita mantap kali ini, datang dari TNI Angkatan Laut. Dimana kasal Laksamana Muhammad Ali mengatakan, bahwa sedang membangun sistem pertahanan pantai. Untuk menghalau serangan amfibi musuh. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut. Bahwa, baru-baru ini, Kepala Staff TNI Angkatan Laut, yakni Laksamana Muhammad Ali mengatakan, bahwa TNI AL sedang membangun Coastal Defense, atau pertahanan pantai. Hal itu diungkapkan kasal Muhammad Ali, dalam acara peringatan Hari Armada ke-78 RI di Dermaga Pondok Dayum, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Kasal Muhammad Ali mengatakan, Coastal Defense itu didesain, untuk menghalau serangan amfibi dari pihak musuh. Coastal Defense yang kita harapkan, tentu saja bisa menghalau kekuatan laut lawan. Jadi seperti operasi anti-amfibi, apabila unsur-unsur asing ingin menyerang ke wilayah kita, kita bisa menghalau di perairan kita. Jadi tidak sampai masuk ke darat, kata Laksamana Muhammad Ali kepada awak media. Beliau juga menambahkan, desain Coastal Defense, itu sudah ada petunjuk operasi gabungannya. Saat ini, desain itu sedang disusun markas besar TNI. Dalam pertahanan pantai itu, kasal Muhammad Ali menambahkan bahwa, alutsista yang akan digelar adalah rudal anti kapal. Termasuk juga nanti, drone anti kapal. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.